Selama pertemuan tahunan rejim politik Cina awal bulan ini, polisi telah menahan pendemo dan aktivis sebagai bagian dari pengamanan. Banyak yang masih ditahan, dan yang telah dibebaskan berkata, mereka disiksa oleh pereman yang disewa pemerintah. Aktivis Yang Hai, Tuyang Ming berkata, ia diculik pada tanggal 2 Maret, ditahan di daerah pedesaan dan dipukuli. Pemerintah menyewa pekerja luar kota. Mereka menutup kepala saya dengan kemeja dan memukul. Pemohon di sebelah saya meminta mereka berhenti. Berkata, mereka tidak boleh memukul orang tua. Mereka membawanya pergi dan terus memukul saya. Orang itu tidak ditemukan lagi. Pendemo Shanghai, Cui Fufang, baru saja dibebaskan dari penjara hitam, yaitu pusat penahanan ilegal untuk pendemo yang mencoba mengajukan keluhannya kepada otoritas yang lebih tinggi. Cui berkata, preman yang disewa pemerintah telah memukulnya. Mereka memukul dan merobek pakaian, serta membawa dua tali, berusaha menghukum saya. Saya demam tiga hari dan kelaparan empat hari. Tapi tak boleh ke dokter. Tidak ada kekuatan yang tersisa. Penguasa Partai Komunis Cina sangat ingin membungkam para pendemo sejak demo Gaya Timur Tengah mulai pada bulan lalu. Selain pendemo, rejim Cina juga menangkap pengacara HAM. Chang Tianyong, Tang Chi Tian, dan Profesor Hukum Teng Piao hilang sejak ditangkap pemerintah pada bulan Februari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!